Apaan Anda, Bung, mengenai haji hanya boleh sekali saja? Iya, sebetulnya larangan ini atau batas ini berlatar belakang dari banyak yang antren haji di Indonesia. Di Jakarta sendiri itu 28 tahun masa tunggu atau mengantrenya ketika si calon jemaah ini mendaftar. Dan yang lebih tinggi itu, paling tinggi di Bantaeng, itu sampai 48 tahun, bayangkan. Iya kan? Lama sekali. Jadi sementara orang yang mengantri yang lain itu masih banyak. Di Jakarta 28 tahun, di Bantaeng lebih lama. Itu rata-rata 48-43 tahun untuk mengantri. Itu kalau mulai dari lahir langsung ada DP untuk hajinya begitu masih bisa dapat. Tapi kalau udah 25 tahun umur baru mulai nyicil kan? Iya. Di Pelaturan Menteri Agama, itu kan orang bisa mendaftarkan haji umurnya 12 tahun minimal. Iya kan? Begitu dia memasuki masa akhir balik, maka dia mungkin tahun depan sudah balik gitu kan. 12 tahun itu sudah balik, artinya sudah cakap secara syari untuk melaksanakan ibadah sudah kena kewajiban-kewajiban secara syari. Nah, itu batas minimal. Jadi seseorang begitu umur 12 tahun dia mendaftar, ya 48 tahun lagi baru bisa berangkat. Umur 60. Iya. Sudah kakek-kakek. Makanya ini yang muncul lah ide ini. Iya, betul. Apakah ide ini melanggar hukum agama enggak? Atau mungkin HAM barangkali atau seperti itu? Iya. Begini, MK sendiri sudah memutuskan bahwa haji berkali-kali tidak melanggar konstitusi. Itu benar. Kemudian apakah agama itu melarang? Agama itu tidak melarang. Bisa berkali lebih dari satu kali. Namun, dalam hukum Islam itu, kewajiban haji cuma satu kali. Selebihnya sunnah. Nah, sunnah dalam artian ya boleh dikerjakan. Boleh juga tidak. Kalau dikerjakan ya dapat pahala. Kalau tidak ya tidak apa-apa kan. Tidak berdosa. Jadi, Nabi sendiri pun ya cuma menyunahkan, memerintahkan umatnya berhaji satu kali saja. Yang lain hitungannya sunnah. Terus bagaimana konteks dalam hari ini? Artinya tidak dihitung sebagai yang wajib itu ya? Wajib sekali seumur hidup. Udah, itu saja. Oke. Nah, kalau kita tahukan bahwa Indonesia mendapatkan kuota itu 200 ribu kalau nggak salah ya? 221 ribu. 221 ribu bahkan untuk tahun ini? Tahun 2023, 221 ribu. Baik. Ya, kemarin 221 ribu. Nah, itu kan besar sekali ya? Besar, betul. Mungkin salah satu yang terbesar di dunia? Betul. Nah, tetapi ternyata antrian masih 43 tahun. Jadi sebenarnya, apakah kuota ini tadi terpangkas juga oleh mereka yang pergi haji untuk sunnah tadi? Artinya yang kemudian kedua kali, ketiga kali begitu. Kuota ini terpotong dan akhirnya mundur segitu jauh. Sebetulnya, kalau dihitung-hitung ya, mereka yang haji dua kali, kalau saya pernah mencari data, hanya sekitar yang haji berkali itu 6 ribuan orang. Kecil sebetulnya presentasinya. Tetapi, apakah ini? Jadi ada pertanyaan, kan cuma kecil presentasinya, kenapa mesti dilarang lebih dari satu kali? Nah, masalahnya bukan itu. Ini antara sudah panjang, ya kan? Sudah panjang, akhir pemerintah mewacanakan seperti itu. Wajar jika kemudian ada pro dan kontra. Yang pro bilang, kasih dong kesempatan yang lain, ya kan? Yang kontra, melanggar ham dong, gitu kan? Bagaimana cara hukumnya secara sehari seperti apa, gitu kan? Nah, tapi dalam konteks ini, kita melihat bahwa haji itu, kalau kita berlangsung pada dalil agama, kewajiban haji cuma satu kali. Terus mereka yang ingin berhaji sampai dua atau tiga kali, motivasinya apa, gitu kan? Jika memang masih ada tetangganya atau saudaranya atau yang lain di daerah lain yang belum pernah berhaji, ya logowol artinya, gitu kan? Bisa lah itu diberikan, nggak usah ngotot. Artinya ini, artinya kita harus mencari jalan tengah. Haji itu dilarang, kemudian pelarangan haji ini mendapat tentangan, gitu. Kok dilarang-larang? Orang mau ibadah itu kan hak asasi manusia, gitu kan? Nah, sebetulnya ada cara lain, Pung David. Dalam peraturan menteri agama itu kan, ada jeda. Orang yang sudah berhaji satu kali, sekali, dia boleh berhaji 10 tahun berikutnya. Sejak dia pertama kali berhaji, dia boleh pergi haji 10 tahun lagi, gitu. Itu sifatnya hanya sebagai seperti anjuran begitu? Itu peraturan menteri agama, peraturan menteri agama yang sudah berlaku, ya. Kalau kita sudah berhaji tahun ini, 10 tahun lagi baru bisa berhaji. Seperti itu aturannya. Oke, baik. Lalu, berarti 6 ribu itu yang tadi dikatakan bahwa dia kemudian melakukan haji lagi, seperti itu, yang ada setiap tahunnya itu, itu akan dieliminasi, ya. Lalu, aturannya akan seperti apa ini untuk merumuskan wacana haji hanya sekali ini? Siapa yang akan harus bertanggung jawab untuk membuat aturan itu menurut yang Anda ketahui? Ya, tentu semua stakeholder dalam ini, ya. Yang mengatur haji ini kan kementerian agama, ya kan? Dia yang mengatur, dia menjadi regulator, kemudian dia yang memberangkatkan kementerian agama itu, kan? Makanya ada usulan supaya, oke lah, nggak usah dilarang-larang. Coba aturan aja yang diperhalus sedikit, misalnya. Atau di, nggak usah diberat-beratilah, karena kan MK itu udah bilang, haji berkali-kali tidak melanggar konstitusi, gitu kan? Nah, begini. Peraturan menteri agama itu sebaiknya ditinjau. Ada yang berpendapat demikian, ditinjau tuh, kalau dibatasi 10 tahun lagi baru berhaji, ya, kasih lah misalnya 20 tahun lagi, asal 30 tahun lagi. Jadi kesempatan orang untuk berhaji, untuk berkali-kali, gitu kan? Berkali-kali kan bisa dua kali, bisa tiga kali, gitu kan? Tertutup peluang itu, kasih kesempatan yang lain. Memang sih, kisaran sekitar, prosentasinya nggak terlalu besar, gitu kan? Tapi, kenapa ini menjadi panjang? Karena minatnya, minatnya luar biasa. Untung saja, Rasulullah itu mewajibkan haji sekali semeridu. Seandainya Nabi tiap tahun haji, bagaimana coba? Penuh itu. Jadi, Rasulullah sangat visioner untuk melihat kondisi seperti ini. Baik, mungkin singkat saja, kalau ternyata seorang Bung Syukur gitu ya, udah umur misalnya anggaplah 45 tahun, sementara antrian di Banteng 48 tahun, apa jalan keluarnya untuk beribadah haji ini? Baru mau nih, baru dapet panggilan lah istilahnya begitu. Iya, yang sudah berhaji, seran saya nih, yang sudah berhaji. Ini belum sama sekali, tapi antrianya panjang. Ya, menunggu. Iya, artinya apakah ada jalan lain? Baru mulai nabung. Baru mulai nabung? Iya, baru mulai mencicil. Sementara kan antrianya sampai 25 atau 48 tahun. 48 tahun ya, kalau kumur panjang. Iya, biasa begini, ada lansia itu di Utama Kang, biasanya. Oh, akan ada percepatannya. Makanya haji tahun ini itu adalah haji yang ramah lansia. Jadi yang lansia-lansia itu diutamakan. Oh, oke. Yang muda-muda ya boleh mengalah. Misalnya orang tua kita sudah lanjut usianya, ya kita mengalah-alah. Meskipun itu jatah antrian gitu. Ya, mengalah saja. Ini dapet jalur khusus lah ya, ini percepatannya. Jadi memang diutamakan yang lansia-lansia. Makanya 2023 kemarin itu haji ramah lansia. Iya, haji ramah lansia. Baik, terima kasih. Bung syukur sudah berbagi bersama kami di Sindasore. Bung syukur sudah berbagi bersama kami di Sindasore. Ya.